Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah anda menanam hari ini Ingat menanamnya secara organik Ada pertanyaan dari teman Yang memiliki kohe sapi plus Serutan kayu Atau limbah gergajian Bagaimana caranya Untuk dijadikan media semai Dan media tanam Kohe sapi Yang sudah lama Seperti ini Ini bisa langsung digunakan Untuk media semai Caranya Dijampur dengan tanah saja Misalnya kohe sapi Satu ember Itu bagi kohe sapi yang sudah lama Satu tahun Atau bahkan dua tahun Seperti itu Karena sudah seperti tanah Tetapi Kalau Limbah gergajian Ini Harus Dikomposkan dulu Baru bisa digunakan Tidak bisa langsung Karena ini Masih Bahan organik mentah Kalau ini Kotoran sapi yang sudah menjadi tanah Itu sudah Hampir menjadi kompos Sudah menjadi bahan organik Semi mateng Bagaimana cara membuatnya Bagaimana cara membuatnya Kalau kita punya Serutan kayu Atau limbah gergajian Kita tinggal campur saja Ini kotoran sapinya Tidak murni Lama semua ya Tidak murni yang sudah setahun atau dua tahun semua Tetapi tercampur dengan Kotoran sapi yang masih baru Ada campuran kotoran sapi yang Masih fresh Dan lain-lain Jadi Supaya lebih Maksimal Nanti Komposnya Tetap akan kita proses Komposisi Dengan tambahan Limbah gergajian Caranya Tinggal dicampur saja Perbandingannya Perbandingannya berapa Perbandingannya seadanya saja Kalau cuma punya 1 ember 1 ember Yaudah Campur saja Diaduk merata Kemudian kita Tumpuk Menggunung Nah ini Ditumpuk menggunung Terus Kemudian disiram 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 merata Penyiraman juga dilakukan Bertahap ya Ditumpuk sedikit Siram Tumbuk lagi Siram Tumbuk lagi Siram Terus Nah proses ini Selanjutnya Kita aduk Rutin Biar cepat Itu pengadukan 4 hari sekali Memang capek Untuk memperoleh Kompos yang mateng Bagus itu Seperti itu Ya kalau gak sempat Ya satu minggu sekali Proses pengadukan Bisa memakan waktu Sampai Sepuluh minggu Berarti sekitar Dua bulan lebih Sampai tiga bulanan Itu saja Termasuk Kompos yang Prematur Alias Semi mateng Kalau mau mateng Bisa sembilan bulanan Membuat kompos itu Memang sangat lama Jadi sekali lagi Untuk membuat media Semai Dari kohesapi Kita ambil kohesapi Yang sudah lama Seperti tanah Kemudian kita Campur dengan tanah Perbandingannya Satu banding satu Misalnya kohesapinya Satu ember Tanahnya satu ember Kita campur Maka itu sudah bisa Digunakan sebagai Media semai Kemudian kalau memang Kohesapinya Belum lama Kita tambahkan Bahan lain Misalnya tadi Selutan kayu Atau Gergajian kayu Satu banding satu Atau seadanya Kemudian kita Tumpuk Kita siram Tumpuk Siram Kemudian Kita tutup Seperti ini Ini umur berapa ya Sembilan Sembilan apa Hari Ini umur sembilan hari Sudah dicaksu Belum ya Kemaren Ini yang sudah Sembilan hari Dua kali pengadukan ya Iya Ini suhu normal Suhu udara sekitar Ini 29,1 Tidak ngecek Tidak ngecek Nah sekitar 29 Nah ini Suhu Proses pengomposan yang Sudah dua kali pengadukan Suhunya sekitar 40 derajat celcius Jadi sangat tinggi di dalam suhunya Panas Ini berarti proses pengomposannya berjalan Nah Ini Adalah Proses pengomposan yang hampir selesai Ini berapa kali pengadukan kita Banyak Banyak Ini sudah hampir selesai Baunya Sudah hampir seperti tanah Amoniaknya sudah tinggal sedikit Ini Kapan mau dipanen Besok Besok mau dipanen Kita bawa ke pasar Pasar Sawah Jadi Oke jadi Bahan-bahan ini Harus melalui Proses dulu Supaya menjadi Kompos Supaya menjadi Bahan organik yang mateng Sehingga nanti Ketika diaplikasikan Baik sebagai media semai Maupun media tanam Itu Akan Memberikan Nutrisi yang bagus Yang cukup Buat tanaman Baik yang disemai Maupun yang ditanam Oke Semoga ada manfaatnya Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton